assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys yo ikut makanti jalan-jalan ya makanti sudah berada di dalam bis Transjakarta ya guys makanti mau ajak kalian jalan-jalan ke kota tua untuk menunjungi tiga museum nah sekarang makanti sudah sampai di Glodok ya guys selamat menikmati nama kanti sekarang mau nyeberang dulu ya guys di seberang jalan itu adalah museum Bank Mandir ya guys dan ini adalah museum Bank Indonesia tapi sayangnya masih tutup guys jadi makanti mau ke museum yang lainnya saja guys nah ini ada museum wayang ya makanti mau masuk museum wayang ini guys yo ikut makanti ini harus harus beli dulu ya tadi berapa nih 35 ribu saldonya tapi berlaku untuk ke museum Fatahila terus museum keramik terus musim wayang monas raguna monas raguna itu baru MAP oh iya ya oke busway juga busway juga bisa oke oke ayo guys kita masuk nah di dalam sini kalian bisa lihat koleksi-koleksi wayang ya guys ya seperti wayang golek wayang kulit wayang topeng juga ada guys dari beberapa daerah ya guys seperti yang ini wayang golek ini dari jawa barat ya guys nah itu lihat nah kalau ini yang kalian lihat sebelah kiri adalah nisan ya guys ya ini bekas makam orang Belanda ya ini dulu para pejabat petinggi disini dimakamkannya disini guys termasuk Gubernur General Ian Peter Sungkun karena dulu memang ini adalah bangunan gereja bagi orang Belanda tapi sekarang makamnya sudah tidak ada guys makanti sekarang masuk ke ruang Sumatera Utara ya di sini ini banyak sekali koleksi boneka atau wayang ya guys ya tuh seperti itu ya Nah itu juga ada sih Gale Gale kalian pasti tahu ya ceritanya boneka Gale Gale itu ceritanya untuk menghibur raja ya guys ya karena anaknya meninggal ya guys ada juga wayang golek betawi guys ini menceritakan mengenai si pitung mungkin guys melawan Belanda ya kita ke atas ya guys kita lihat apa koleksi yang ada di atas Oh ternyata ini adalah wayang kulit ya guys wayang kulit ini sudah terkenal sangat lama ya kira-kira 1500 tahun sebelum masehi nah pada masa wali songol wayang kulit ini digunakan sebagai media untuk penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ya guys karena pada saat itu kan masyarakat di Pulau Jawa senang sekali ini dengan hiburan wayang kulit guys Nah kalau ini koleksi boneka-boneka dari mancanegara guys ya kalian bisa lihat tuh guys nah ini juga ada nih boneka si unyil di museum ini juga guys sekarang menurun kita pulang nih nopeng balik tuh nopeng balik tuh nopeng balik tuh nopeng balik tuh musium keramik musim keramik itu musim Fatahila ya musim Fatahila ya jenderal Sudirman jenderal Sudirman hormat sedang berjuang ya ini perang di penegoro atau perang mana nah ini namanya meriam si jagur atau ki jagur guys nah meriam ini diakini memiliki kekuatan mistis ya guys nah ini tangannya gambar apa nih lambang kesuburan mungkin ya guys yuk guys kita lanjut ke museum seni rupa dan keramik ya guys tiangnya besar-besar sekali guys masuknya lewat mana nih guys cari-cari guys ini lukisan Bupati Cianjur ya Raden Saleh Syarif Bustaman 1852 ini 1942 ini 1942 potret jaman Jepang ini lukisan Agus Jaya ya Dewi ini s-52 kita naik sih nih naik-naik sampai atas ya ada lukisan koreksi kita naik aja oh guys lukisannya tuh udah ini krakatau ya ini lukisan krakatau kan oh gunung merapi ini merapi meletus 1860 karya Raden Saleh ini Raden Saleh juga gunung Merapi tahun 1880 ini karya Raden Saleh semua ini singa dan bulat terima kasih 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 Arahnya kesini, kita kesana Kita lihat lagi, jalannya turun hati-hati Wow, banyak sekali Terima kasih telah menonton Aduh, kesandung guys Ini kata karam guys Nah, sekarang akan kita mau ke Museum Fatahila Atau Museum Sejarah Jakarta ya guys Nah, itu banyak yang foto-foto pakai baju nona-nana Jakarta ya guys Bangunan ini dahulunya adalah balai kota di Batavia Yang dibangun pada tahun 1707 Pada saat itu, gubernur jenderal guys Ruang dipenuhi di bawah situ Kenjara wanita di bawah situ Kenjara wanita di kolom Kita ke atas guys Kita lihat kamar pangeran di Penegoro guys Ini dia kamarnya, itu ada tempat tidurnya guys Guys, sekarang Makanti sedang berada di ruangan Taruman Negara ya guys Ini ada prasasti replikanya ya guys Itu telapak kaki Raja Purnawarman tadi guys Terima kasih telah menonton! Guys, ini adalah patung Dewa Hermes ya guys Menurut mitologi Yunani Dewa Hermes ini memberi keberuntungan dan perlindungan bagi pedagang ya guys Yuk kita lanjut ke penjara bawah tanah guys Nah, ini penjara bawah tanah pengap tanpa cahaya ya guys Ayo kita masuk ya, makanti aja kalian masuk ya Ke dalam ruang penjara Assalamualaikum Wah tuh guys, banyak bola-bola besi ya Pemberat di kaki ya Biasanya ada rantai nih guys Wah ada kerak telur Laper guys, makanti mau makan dulu ya Ini kerak telur adalah salah satu makanan khas orang Betawi ya guys Pakai campurannya nih guys, pakai serondeng Ada juga ebi, udang ebi kering ya guys Terus dikasih telur, pakai beras ketan juga guys Ini cara masaknya seperti ini guys Makannya harus pakai tangan aja kali ya guys Bismillahirrahmanirrahim Enak Oke guys, terima kasih sudah menonton video melekan Nanti ya guys, kalau kalian suka kalian boleh like, subscribe, komen, atau share ya guys Semoga kalian sehat selalu ya guys Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax